Senior Memes berencana merilis album terbarunya. Dibantu dengan sang suami yaitu Adi Emes, Memes akan mewujudkan proyek idealisnya yang sudah direncanakannya sejak lama. Sebagai bentuk aktualisasi dan eksistensinya di bidang tarik suara, media namai Munah atau yang akrab dipanggil dengan Memes, kini tengah disibukan dengan proyek terbarunya. Aktris sekaligus penyanyi wanita Indonesia ini dalam waktu dekat akan meluncurkan album terbaru yang merupakan proyek idealis yang telah ia rencanakan sejak lama. Bila saya sekarang sedang merampungkan proyek album saya yang terbaru, sekarang sudah berjalan 70% karena sudah masuk tahap mau mixing. Sebelum mixing ada kayak additional player dulu main, terus mixing. Kemudian sekarang saya lagi dengan tim saya bikin cover desainnya juga, pemotretan untuk cover. Ya mudah-mudahan sih insya Allah bisa dalam waktu ya Desember, Januari mudah-mudahan bisa rilis. Dan next stepnya insya Allah juga bisa bikin konser juga gitu. Itu nanti ada 10 lagu. Kebetulan kemarin saya bikin musiknya, saya kerjasama dengan Mas Adi MS juga disini. Kita juga udah rekaman pakai orkestra, saya pakai orkestra di Praha dan di London. Ya ceritanya sih agungnya agak-agak idealis nih karena proyek saya berdua Mas Adi gitu. Mudah-mudahan bisa diterima, ya harapan saya sih gitu. Waktunya sih dari sejak start Januari ini saya udah mulai ngumpulin lagu, mulai rekaman di kemarin bulan April di Praha sama di Cambridge, London. Terus ya sekarang balik ke Jakarta untuk take vokal dan lain sebagainya. Saya mungkin sekitar 7 bulan, 8 bulan lah sudah berjalan. Sulitnya sebenarnya ada sih. Ini agak berbeda dengan lambung saya yang sebelumnya, karena saya menyanyikannya dengan tetap memes, tapi agak pop jessy, agak pop jessy gitu. Jadi sedikit pop jessy, tapi tidak pop, tidak jessy gitu, tidak jazz gitu. Dalam pengerjaan sebuah proyek besar yang idealis, tentu saja bukan proses yang mudah dalam pengerjaannya. Kira-kira apa yang menjadi kendala terbesar dalam proyek idealis memes ini? Dari segi ini aja sih biaya sih, karena saya masih belum menabung untuk ini. Itu aja sih, kendala aja mesti nyari di dulu untuk bikin album yang idealis ini gitu. Wow, senang banget kalau ngeliat Mbak Memes tuh apa ya, di usianya yang apa, saya senang kalau perempuan tuh meskipun sudah hampir kepala lima kan, kurang lebih 49 tahun, tapi tetap produktif. Produktif dalam artinya secara karir, dan dia juga men-support karir suaminya dan anaknya juga. Anaknya kemana sih? Oh nggak tahu, mungkin lagi sibuk kali dengan urusan pribadinya, aku nggak ngerti. Oh, urusan pribadi soalnya? Ada urusan pribadi, bukan urusan juta. Tapi gini dong, awet muda loh Mbak Memes ini ya kan? Bener banget, dia sangat awet muda. Masih perawatannya juga hampir. Tapi ya itu, satu, mungkin perawatannya juga. Tapi makanan-makanannya pun juga pasti sehat, ada buah-buahan juga. Ini ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong soal kecantikan. Akhirnya ngomongin anaknya Mbak Memes bukan ya? Ada yang Mbak Memes, aduh udah ah bosan, sempur nanti aku agak-agak gimana gitu, jangan. Mbak Memes, ngomongin Mbak Memes aja ya nggak sih? Karena sampai sekarang masih cantiknya setengah mati. Oh, pasti cantiknya.